Hebat betapa petani mampu konsisten mempertahankan budidaya satu jenis tanaman. Di tengah ancaman kegagalan sampai ia sukses menemukan cara meraih keberhasilan. Halo bose, ketemu lagi di channel cerita tani. Kali ini kita berada di lahan tomat dalam acara Farm Field Day Tomat Komodor di kecematan Kretek Kabupaten Wonosobo. Di lahan ini petani melihat langsung farforma tomat komodor yang ditanam petani. Dialah Pak Eko, petani yang sudah bergelut selama 10 tahun bertani tomat dan konsisten pada komoditas tomat sampai ia berhasil menemukan kesuksesannya. Lalu seperti apa cerita selengkapnya? Saya itu melihat tomatnya jenengan kok, ini agak lumayan menarik gitu loh Pak. Wah, agak menarik terus. Jadi saya jadi penasaran Pak. Iya. Pak Eko itu sebetulnya mengguluti usaha tomat ya, berawalnya alasannya kenapa Pak itu Pak? Ya, karena tanaman tomat termasuk tanaman yang bisa dikatakan satu cepat tanamnya untuk regulasinya itu ataupun misalnya itu bisa cepat. Dan juga operasional petik itu lebih sedikit. Sekarang saya ingin mereview tomat komodor ini Pak, yang Bapak tanam. Berarti Pak baru tanam satu kali ini ya, komodor ini untuk komodor khususnya? Komodor dua kali mas. Oh dua kali? Dua kali. Gimana tuh pengalaman tomat komodor menurut Bapak? Itu kan dulu saya ada kompetitornya juga. Itu kompetitornya dari satu rumah juga, Corona. Oh gitu? Sini Corona, sini komodor. Kalau ada teman yang datang ditanya, ini tomat apa? Ini tomat apa? Itu komodor, itu Corona. Kalau masih seukuran gini, itu rata-rata teman nggak pernah, nggak akan tahu mana yang komodor, mana yang Corona kalau nggak dikasih tahu. Karena bentuk fisiknya hampir sama. Cuman kalau misalkan kita sudah pernah nanam komodor, nanam Corona, kita bisa tahu dari bentuk buahnya. Oh, gimana Pak bedanya kalau Corona dan komodor ini? Kalau Corona cenderungnya bundar apel, bulat apel, kalau ini lebih oval, lebih lonjong. Oh, lebih oval gini ya lonjong. Lebih lonjong. Kalau di pasar yang disukanya yang mana, Pak? Sama. Semua masuk untuk pasaran. Tapi adakah perbedaan, Pak, antara bulat, oval, dan lonjong itu dari teknis budidaya dan hasil? Nggak. Sama aja? Sama aja. Cuman pengamatan saya dulu, itu kan kebetulan lahan atas sama lahan bawah, tutup satu pantauan. Itu komodor umur panennya lebih pendek, lebih cepat panen. Komodor? Ya ini ya? Sama Corona paling jadah sekitar lima, sekitar lima harinan. Juga ini kalau sudah mulai merah, banter, cepat. Cepat merahnya gitu ya? Cepat. Wah, luar biasa. Kemudian kalau dari istilah kita, Pak, fruit setting. Istilah kita pembentukan buah. Fruit settingnya itu gimana untuk komodor? Setiap cabang itu pasti tumbuh bunga. Kan seperti ini bisa dilihat. Cabang ini satu, nggak begitu panjang. Ada bunga lagi, ada bunga. Berarti dia cara budidaya ini ya, bahkan kadang kalau tomat itu ada yang dia hanya di batang utama. Kalau ini berarti caranya itu walaupun banyak gini, itu jangan dipotong ya, Pak? Ya, kan ada sebagian seperti itu. Tapi yang saya terapkan di sini, ini tetap potong total yang bawah. Yang bawah sampai berapa nih? Habis ini masuknya Y saja. Oh yes saja, oke. Yes saja. Dan juga pertimbangan juga kalau terlalu rimbun, ininya nggak dikurangi rentang penyakit. Oh betul ya, karena dia makin lembab ya, Pak? Makin rimbun, makin lembab. Dan untuk pengamatan misalkan ada ulat atau apa, itu kan kalau renggang gini lebih enak. Penyemprotannya juga lebih enak ya. Oke, Pak, kalau dari ketahanan virus atau keriting sendiri gimana, Pak? Sejauh ini saya tanam komodor sama Corona, produk bisi khususnya ya, itu sangat tahan. Sangat tahan dari rimbun dan keriting. Dan kalau di sini kan, contohnya, kalau itu Mas Nek, yang di sini dinamakan kembung, busuk batang. Oh, busuk batang bawah, Pak? Busuk batang. Yang sini atau yang sini? Yang sini. Yang hitam-hitam. Itu kembung, kan bawah dalamnya rusak. Ya, itu ini gimana nih? Ini paling tahan, Mas. Paling tahan? Ya, sudah pernah ada 4 varitas, itu satu lahan. Musimnya musim hujan, wah hujannya ya, lumayan. Tapi paling tahan ini. Persentase kembungnya paling sedikit. Ya, paling bisa dikatakan ya satu persen mungkin. Satu persen tok. Itu pun kalau nggak langsung ketahuan. Bahasa ini orang-orang langsung keunangan. Nggak langsung keunangan ya biasa, Mas. Kita bedel saja. Bedel diambil gitu ya, biar nggak nular. Nggak nular. Kita bedel. Ini krek, kita renggangkan. Lalu potek ini, kita masukkan ganjel. Nggak mati. Ini buah tutup normal. Oke, saya masuk. Berarti dia, walaupun ini belah nih, bolong. Tapi dia tetap normal. Ya, tetap normal. Dan ini kering nantinya? Jadinya kering atau gimana? Dalamnya kering. Cuman kan kulit luarnya tetap. Jadi suple makanan ke buah, ke daun, masih tetap berjalan. Luar biasa. Luar biasa. Ada satu kasus gini. Untuk kemarin, ini akar perakaran sini sudah bosuk semua. Dan ini sudah kelihatan layu. Kita kasih ini, tanah saja. Tumbuh akar baru. Oh, berarti gini? Kan gini nih? Ditutup aja akar. Set. Tutup. Akarnya keluar baru nih? Keluar. Luar biasa tuh. Dan nggak mati. Dan nggak mati. Hidup bisa produksi, walaupun nggak maksimal sih. Hidup normal gitu. Berarti bisa dikatakan ya, Pak? Komodor ini berarti dia tahan terhadap layu ya, Pak? Iya. Layu entah itu busuk batang ataupun pusarium ya. Busuk batang-pusarium atau yang tadi pitoptora itu mungkin ya? Kemudian dari bercak daun alternaria. Biasanya itu kandila utama di petani tomah tuh alternaria, bercak daun gimana? Gimana Pak kalau yang ini? Ini lebih tahan, Mas. Lebih tahan. Kita juga lihat situasi cuaca juga. Ya seperti tadi yang saya sampaikan, kalau misalkan nggak. Saya nggak naik bahasa ini fungupas ya tetap aman. Dengan perlakuan bungi stabil. Saya ingin tahu hasilnya, Pak. Pengalaman Bapak, oke, komodor tahun lalu. Itu per pohon estimasinya bisa keluar berapa kilo sih, Pak? Kalau di sini sih kita nggak muluk-muluk ya, Mas. Kita juga cuma ngitung ini aja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kita tujuh tandan. Taruhlah tujuh tandan kita normal. Satu tandan. Kita hitung rata-rata. Sampai sini. Tiga, empat, lapan. Kalau. Tiga, tiga, tujuh. Tujuh sampai lapan, lapan. Kita lima. Kan lima. Lima dikali tujuh. Tiga puluh lima buah. Sementara untuk ukuran buah. Ini komodor satu kilo cuma dua belas. Dua belas buah satu kilo, Pak. Dua belas untuk sampai bahasa kita bagi saja. Tiga lima ya. Tiga lima bagi dua belas. Kurang lebih kan tiga kilo. Dua setengah sampai tiga kilo. Kalau tanaman seperti ini, insya Allah masuk. Oke, umum dua tiga kilo lumayan, Pak. Untuk sekelas tomat buah loh. Eh, tomat sayur. Kalau tomat buah, ya itu mungkin kecil. Tapi kalau untuk tomat sayur, wah itu udah luar biasa. Ini untuk hitungan gampangnya saja seperti itu. Sebalahnya kalau kita masuk. Ada tujuh tandan buah semasimal. Kita dua setengah sampai tiga kilo. Sudah masuklah. Berarti target Bapak itu ya itu segitu. Tiga, paling enggak ya tujuh tandan. Itulah minimal gitu ya. Iya, selebihnya kanugrahan. Penuh. Kalau mulidaya tomat itu hitungan per pohon gampangannya berapa sih, Pak? Untuk estimasi biaya per pohon dari nol sampai habis. Betul, betul. Iya. Kalau di sini sih perhitungan saya, karena kita tidak membandingkannya. Karena satu daerah satu dengan lainnya tutup-tutup berbeda. Kalau yang sini kurang lebih tiga ribu sampai empat ribu per batang itu dari nol. Nol olah tanah sampai nanti selesai panen. Itu sudah masuk tenaga. Bungi, insek, perawatan, dan sudah masuk semua. Ini yang diatakan lancaran ya, Pak Mediki. Oke, berarti tiga ribu itu kan berarti kita harus punya patokan nih. Harga tomat sekarang berapa? Lalu sekarang lagi berapa nih harga tomat? Harga tomat kemarin informasi kemarin lima ribu, cuman katanya turun lagi. Dikit tapi? Ya udah, lumayan, Pak. Bisa dua kali lipat kalau gitu. Paling nggak target kita tiga kilo, biaya kita tiga ribu kan? Ya. Lumayan. Patut disyukuri. Harus gitu. Harus, Pak. Mungkin Pak Eko ada kesan untuk petani yang lain tentang tomat komodor atau tentang petani tomat deh. Yang mungkin di luar sana tuh banyak banget petani tomat tuh yang selalu gagal. mereka mengeluh, bahkan mereka mungkin udah habis modal dan lain-lain karena cuaca atau karena biasanya harga ya, Pak. Ya. Celok. Nah, motivasinya apa, Pak, nih, untuk petani tomat nih, Pak? Khususnya, Pak. Motivasinya sih kita tetap juga untuk menanam tomat kita harus mengukur kemampuan dulu. Itu yang pertama menurut saya ini. Menurut saya kemampuan. Saya hanya mampu misalkan tanam seribu lima ratus kalau saya paksa tanam dua ribu belum tentu saya mampu. Dan juga untuk masalah kegagalan itu dari menurut saya juga itu sumber-sumber pembelajaran bagi kita sebetulnya untuk kegagalan itu. Ya, kita tetap optimis saja untuk kedepannya kita harus lebih baik dari sekarang. Kita belajar dari kegagalan untuk menuju ke suksesan. Amin. Penuhnya dari produsen sih. Kalau misalkan barang sudah bagus seperti ini bisa dirasakan oleh petani ya dipertahankan baik itu kualitas maupun ketersediaan barangnya. itu setiap kali misalkan barang sudah bagus petani mau tanam wah ini masih ini masih dan ditanam lagi kualitasnya masih bagus kan petani tetap wah saya seneng. Wah siap amin pak itu akan selalu kita usahakan pak itu akan menjadi komen kita untuk terus memajukan pertahanan Indonesia lah kalau kita bisa canggil tiny tomato zufu saj teman hai 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 ures Terima kasih telah menonton!